Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Mega Hidayati dosen politik Islam S3 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan anggota lempaga penelitian dan penggajian PPISIA kali ini kita akan berbicara tentang religious moderation atau moderasi beragama di lingkungan kampus sebenarnya kalau kita berbicara tentang radikalisme moderasi ini sudah menjadi kajian-kajian dan pembicaraan serta fenomena yang ada dari awal pembentukan Indonesia seharusnya radikalisme itu tidak masuk ke dalam wilayah-wilayah pendidikan ataupun wilayah-wilayah kampus tetapi kenyataannya kita bisa lihat fenomenanya terdapat kalangan-kalangan mahasiswa atau bahkan pendidik yang mendukung radikalisme atau menyebarkan benih-benih radikalisme nah untuk itu kita bisa mungkin melakukan tiga hal di dunia kampus yang pertama adalah berkaitan dengan kesadaran sejarah kita kesadaran sejarah itu sangat penting jadi tidak hanya bagi dosen tetapi juga bagi mahasiswa kesadaran sejarah memperlihatkan bahwa sebenarnya dari awal pembentukan Indonesia sejarahnya funding partners kita benar-benar memahami keberagaman yang ada di Indonesia sehingga terjadilah perubahan di pasal 1 Pancasila silah 1 Pancasila ketuhanan yang Maha Esa kita lihat perdebatan yang ada dalam perumasan tersebut dan musyawarah yang ada di perdebatan sebut sehingga jika mahasiswa dan dosen mengetahui bagaimana keberagaman itu menjadi titik tolak agar Indonesia itu terbentuk seharusnya tidak akan ada benih-benih radikalisme yang terjadi di pendidikan kampus kemudian bagaimana jika sudah mengetahui adanya kesadaran sejarah tertanam di benak mahasiswa dan dosen yang kedua yang bisa kita lakukan adalah meeting of people yaitu bertemu dengan orang-orang bertemu dengan orang-orang yang beragam bertemu dengan orang-orang yang berbeda secara agama, budaya, dan sebagainya itu akan memberikan banyak pengalaman baik itu dosennya yang berkolaborasi dengan orang yang berbeda orang yang memeluk agama yang berbeda ataupun mahasiswa juga berinteraksi dengan pemeluk agama yang berbeda nah interaksi ini akan memberikan pengalaman yang sangat dalam dan sangat bagus untuk memahami yang lain pengalaman ini kalau kata Hans Godgadamer pengalaman itu akan membawa orang untuk tidak fanatik jadi orang yang banyak pengalamannya dia tidak akan memiliki kefanatikan buta atau fanatik yang sangat kuat sehingga mendorong kekerasan terhadap orang lain nah di dunia kampus sebenarnya ada usaha-usaha tersebut ada KKN, ada juga MBKM ada banyak program-program yang membuat mahasiswa bisa interaksi dengan masyarakat yang memeluk agama yang berbeda jika orang-orang mahasiswa, mahasiswa, dan dosen bertemu langsung kemudian interaksi biasanya akan muncul pemahaman terhadap pemeluk agama lain atau ajaran-ajaran agama lain dan ini juga akan membentuk horizon kita akan horizon kita tidak gampang melihat bahwa oh agama ini selalu seperti ini jadi prasangka-prasangka yang dahulunya tertanam di kepala kita itu akan berubah kita langsung berinteraksi dengan orang dari pemeluk agama lain nah interaksi ini tidak akan hanya sampai di sana ada langkah lagi selanjutnya yang bisa dilakukan oleh pihak universitas ataupun dosen dan mahasiswa yaitu dialog antar agama nah dialog ini tidak berarti bahwa kita membuat seminar dan sebagainya itu mungkin terlalu formal tetapi untuk level mahasiswa, dosen itu dialog itu sangat terjadi begitu saja terjadi dengan sangat lembut sehingga ketika dosen di dalam pengajarannya dia tidak hanya paham tentang sejarah dia tidak hanya memiliki pengalaman yang luas dengan orang berbeda agama tetapi dia juga bisa memberikan pengalaman yang memahamkan kepada mahasiswa bahwa prasangka-prasangka yang terjadi itu tidak benar misalnya sehingga mahasiswa juga mendapatkan pengetahuan tidak hanya dari pengalamannya juga dari dosennya nah dialog ini tidak hanya memberikan pengalaman atau horizons yang lebih luas tetapi dialog ini juga akan membuat kita jauh dari radikalisme mungkin ini kelihatan klise karena selalu orang bilang dialog dan sebagian orang itu sudah sangat sensitif dengan terma itu bahkan tidak lagi ingin menggunakan terma itu ketika ingin berinteraksi dengan membuka interaksi dengan pemeluk agama lain tetapi dialog ini dialog dia juga bisa berbunyi misalnya kerjasama dalam hal kegiatan sesama mahasiswa di luar kampusnya atau minat yang sama terkait dengan etika politik dan sebagainya jadi mahasiswa bisa interaksi dosen yang bisa berinteraksi berkolaborasi bukan atas nama dialog antaragama tetapi sebenarnya di dalam interaksi itu terjadi dialog-dialog tersebut jika tiga hal ini sedikitnya ya tiga hal ini terjadi dalam interaksi antara mahasiswa dosen dan dengan pemeluk agama lain di luar kampusnya nah ini akan mendorong moderasi beragama terjadi di Indonesia moderasi beragama tidak berarti bahwa kita menyamakan agama atau mengalisir bahwa agama itu sama semuanya tetapi moderasi agama itu disitu ada kita menghargai agama lain kita memahami agama lain seperti kita juga ingin dihargai oleh pemeluk agama lain sehingga ketika ada pemahaman tersebut kita dapat bekerjasama tanpa ada merasa ini ada agenda tersembunyinya nah prasangka-prasangka itu hilang ketika kita sudah banyak berinteraksi karena pengalaman menunjukkan orang-orang yang memiliki sifat radikalisme yang kuat itu biasanya pengalaman dengan berinteraksi dengan pemeluk agama lain itu kurang dan di Indonesia tidak hanya di lingkungan mahasiswa sebenarnya kita memiliki kebudayaan yang baik kita punya gotong royong, kerjasama, kerja bakti dan sebagainya tanpa melihat agama apa nah ini budaya ini sebenarnya sudah melekat mengapa kemudian sekarang kita terlalu terkotak-kotak generasi muda sangat terkotak-kotak dengan misalnya kampus kemudian dengan sosial media nah tiga langkah tadi kesadaran sejarah meeting of people atau bertemu dengan agama dan berdialog kehidupan, berdialog banyak hal ini sangat membantu kita untuk menciptakan religious moderation di dalam masyarakat kita yang sebenarnya merupakan cita-cita bangsa kita demikian saya rasa sedikit yang bisa saya sebarkan saat ini saya tutup dalam selamat menikmati